hai hai ngomong gak apa-apa bebas-bebas aja karena kalau Mbak Haji kan kalau saya kan sekarang posisi kalau dulu saya pasangan duit dari Omah Irama, Adalisa Sujarto dan Soneta Group tapi kalau sekarang kan freelance gitu kalau sekarang ini saya freelance posisinya bukan seperti dulu lagi gitu jadi Pak Soma bebas-bebas aja menyanyi dengan siapa saja atau sebaliknya saya tapi ngerasa jadi enggak santai aja kan posisi posisi saya sudah tidak seperti dulu kalau dulu kan Soneta Adal, Romahirama Adal waktu di panggung yang harus Adalisa Sujarto, kalau sekarang kan Maksudnya? Maksudnya kan lagunya kan lagunya-lagunya kan kan itu kan terkenang kalau misalnya lagi dikasih ke Lesti nggak apa-apa nggak apa-apa kalau seandainya memang karya saya dibawakan misalnya karya Cipta Andita Sujarto dibawakan penyanyi A itu tapi kalau penyanyi A itu bisa membawakan lagunya dengan bagus karakternya masuk saya baru kepastian untuk di live ya misalnya satu stasiun TV lihat nggak Bunda? tapi pasti biasanya bagus lah karena dia vokalin bagus karena menurut aku ini bagus punya potensi, vokalinya bagus makanya di juara apalagi kalau nyanyi aku sebenarnya aku lebih suka sama sayanya sama sayanya ada keinginan kesitu nggak Bunda? kalau saya sih membuka hati untuk siapa saja yang memang satu dapat lagunya bagus kemudian yang model sama saya juga vokalnya bagus karakternya masuk di lagu itu kenapa tidak? Bunda, dukungan Bunda terhadap penyanyi-penyanyi 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 penyanyi generasi penerus danggut itu harus kita dukung karena mereka lah nanti yang akan bisa berjuang harus berjuang untuk danggut kalau seharinya keseringan kita terlibat lama nggak ya paling kita lagi di panggung oh pada saat lagi ada acara pas lagi ngisi salah satu panggung yang kita ketemu sama mereka senior sekarang banyak banget ya penyanyi-penyanyi banyak banget sangat kompetitif kalau menurut saya ya jadi kalau mereka memang sudah bakatnya bagus ya harus berusaha lagi harus tampil lebih bagus lagi harus berkarya lagi karena penyanyi luar biasa banyak ya itu mempertahankan lebih sulit ya dari meraih kalau menurut saya jadi ya dia harus banyak belajar belajar bagaimana untuk mempertahankan karirnya terutama ya dia harus melahirkan karya-karya yang bagus menyanyi yang bagus tampil yang bagus milih laku yang bagus kemudian tampilnya juga harus bagus gitu jadi banyak hal ya saya kenal paling pas lagi ngijuriin kemudian pas kebetulan saya dipasangkan berdua oh pernah bunda pernah berapa kali oh waktu masih audisi-audisi oh masih audisi-audisi dan selesai audisi juga pernah diisasi kan karena aku udah ngomong pasti bagus suaranya bagus bisa kan aparagi kalau nyanyi lagi lelah bagus maksudnya sensasi iya sensasi nah bunda melihatnya seperti apa sih sudah lah biarin aja haknya mereka kalau menurut saya enggak kalau menurut saya sih kadang-kadang sih kalau saya beda lagi kalau saya sih memang pengennya sih ya nyanyi yang bagus dapat lagu bagus musiknya bagus sampe bagus gitu itu masing-masing orang ya biarin aja tuh haknya mereka kalau menurut aku kalau menurut saya sih banyak ya sekarang punya nyanyi bagus ya selenai sih juga masih banyak jadi kalaupun misalnya ya tiba-tiba nanti jadi ratu ya itu tergantung bagaimana lagnya ya kalau menurut aku tapi kalau yang bagus banyak test ini bagus kemudian ada siapa lagi? Frida dari KDI kemudian ah banyak banget loh banyak nanti tergantung lagnya yang mana lah kalau di padaku itu kan kriteriannya banyak harus melahirkan karya prestasi yang banyak ya kan satu lagu aja kalau kayaknya maksudnya kita harus ngumpulin lagu-lagu hit yang banyak kemudian masyarakat juga ikut andil besar untuk menjadikan diva artinya suara terbanyak masyarakat itu sendiri yang nantinya akan apa ya oh ini divanya ini biasanya masyarakat ya